Kita langsung ke informasi pertama, Saudara Presiden Jokowi Dodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparanya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga kurban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para kurban secara adil dan bijaksana. Melalui tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diketuai Menkopol Hukam, pemerintah mengidentifikasi ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang harus ditangani. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Terima kasih telah menonton!